Persija bisa jadi diuntungkan dengan penundaan laga melawan Persib, yang sedianya digelar pada Sabtu, 4 Maret 2023. Pasalnya, jika tetap digelar sesuai jadwal, Persija ditinggal tiga pemain asingnya, plus sejumlah pemain yang dipanggil Timnas Indonesia, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengatakan, Abdullah Yusuf Helal mengalami sakit batu ginjal. Selain Yusuf Helal, Hanno Behrens juga pulang ke Jerman karena sakit perut, sehingga memerlukan pemeriksaan intensif terkait kondisinya ke dokter. Pribadinya di Jerman, tak cuma dua pemain asing itu, Michael Krencik juga diragukan tampil. Hal itu karena sang pemain mengalami cedera di laga sebelumnya saat melawan Madura United, dengan begini, praktis tinggal Ondrej Kudela pemain asing yang kemungkinan besar bisa bermain untuk Persija di laga melawan Persib. Kudela sebelumnya juga mengalami cedera, namun kondisi sang pemain kini dilaporkan sudah membaik. Sementara itu, Persija pun memiliki satu pemain lainnya yang mengalami cedera. Yakni Reski Fandi Witriawan, serta delapan pemain lainnya yang harus absen di laga tersebut, karena mengikuti pemusatan latihan di Timnas Indonesia U20, yakni Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Ressa Aditya Nugraha, Ahmad Maulana Sharif, Doni Tripamungkas, Franky Dena'ermisa, Alfrianto Niko Saputro, dan Ginanjar Wahyu Ramadhani. Dengan penundaan laga Persija melawan Persib tersebut, Persija memiliki waktu lebih untuk persiapkan tim dengan matang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!